Kaya Panampik, Pagat Panjalin Bila hubungan kekeluargaan, sanak family sudah tidak harmonis, komunikasi menjadi sulit. Masing-masing menjaga jarak, tidak mampu lagi saling menguatkan satu sama lain. Malah berpotensi tercerai berai, hidup sendiri-sendiri, tidak ada ikatan. Begitu yang dimaksud, kaya Panampik, Pagat Panjalin. Seperti lantai putus penjalin, begitu arti harfiahnya. Kalau penjalin lantai sudah putus, maka helai demi helai, lantai terpisah satu sama lainnya. Penjalinlah yang menyebabkan lantai menjadi kuat, saat penjalinnya putus, lantai porak-poranda. Penjalin lantai diilustrasikan sebagai ikatan kekeluargaan, komunikasi keluarga. Kalau penjalinnya putus, ikatan kekeluargaan putus, keharmonisan juga hilang. Tidak ada lagi saling kuat menguatkan, satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya. Keluarga besar membentuk satu kekeluargaan, terdiri dari satu garis keturunan, terikat hubungan darah. Mungkin satu nenek, datu, atau satu komunitas dari satu leluhur yang sama. Mestinya menjadi satu kekuatan komunitas, saling membantu satu dengan lainnya. Hanya saja, tidak mudah mengikat satu kekuatan kekeluargaan. Terkecuali ada tokoh yang dapat menyatukannya. Tokoh tersebut, seorang yang dituakan, dianggap mewakili sosok besar identitas kekeluargaan tersebut. Menjadi panutan, tempat bertanya, mengayomi, mau mendengarkan, dan arif dalam segala ucapan serta tindakan. Tradisi banjar soal orang-orang yang dituakan dalam satu komunitas sangatlah kuat. Kalau ada acara keluarga seperti perkawinan atau kematian, Maka para tokoh tetuha dari keluarga tersebut akan berkumpul untuk menguatkan kekerabatan yang ada. Saling bantu-membantu, sehingga beban dan penderitaan dapat diatasi bersama. Namun sekarang, banyak keluarga yang kehilangan kekeluargaannya. Merasa hidup sendirian, seperti seorang yatim piatu, tidak tahu, tidak tahu menahu, dan tidak mau tahu dengan keluarga lainnya. Tidak pernah berupaya menjalin hubungan silaturahmi. Lebih akrab dengan orang lain daripada dengan keluarga. Merasa lebih nyaman berkomunikasi dengan kawan daripada dengan sanak family. Ungkapan ini memberikan pelajaran, bahwa seberapa kuatnya lantai, Kalau tidak ada penjalinnya, maka dia tidak kokoh sebagai alas. Begitu pula dengan ikatan kekeluargaan, Kalau sudah putus komunikasi, sulit untuk harmonis, Kayapanampik, Pagat, Panjalin. Terima kasih telah menonton!